Intro Halo guys Baik lagi di channel gue Chris Lugita Channel GSL guys Sekarang gue nge-react Day 6 lagi guys Cuman bukan bawain lagu original mereka Melainkan mereka nge-cover Ini one of the best Yang di-cover nih Band gue favorit banget guys Ini era-era awal 2000 Kalau gak salah guys Ini One Republic Yang judulnya Stop and Stare Gue tau banget lagu ini Karena gue pernah nge-fans banget Tama lagu ini di tahun berapa Gue lupa ya intinya Ini band favorit guys Jadi gue pengen tau versi Day 6 Diapain Yang pasti warna vokal jelas Pasti beda Tapi aransemen gue pengen penasaran gue guys Oke guys sebelum kita nge-react semuanya Kita intro dulu guys Ceplok Ceplok Yes guys Ini gue udah buka Bentar nih Masih belum ke setting Dia punya Ini dia Oke ini guys Stop and Stare Tahun 2016 Mereka nge-cover Juni 29 ya Tanggal 29 Disaksikan lebih dari Satu setengah juta orang Lebih dari 1,6 malah ya guys Ini sama like dari gue Walaupun gue belum liat Ini dapet link dari kalian Yang KBS nih Kita istirahat dulu guys Karena besok mereka mau comeback nih guys Jadi gue pengen Vibe pemberbedaan dulu Mereka versi Akustika nih guys Di Stop and Stare nih guys Oke gak ada informasi lain Kita langsung riak aja guys Satu dua Ceplok Oke Sambil ngopi guys Oke Di studio ya Oke Papa pake gitarnya guys Nah gue suka nih Chord-chordnya Dia pake open chord guys Jadi lebih banyak strumming Yang tidak membentuk Chord Not Apa Balok Ibut sebutannya Anak dulu tuh Chord balok guys Ini pake semua Cuman dia pake open snare Apa open Open string guys Dan dia pake kapo guys Naik setengah nih guys Jadi mainnya dimana tuh Dimulai sama Yang K Nice Oke akustiknya bukan todong Tapi direct guys ya Jadi suaranya nih Bedanya guys Sebenernya kalo direct Itu suaranya suaranya preamp Langsung dari todongan Eh bukan todong Gak ditodongan pake mikrofon nih Tapi langsung kayak pake preamp guys ya Jadi suaranya suara preamp dari Dari gitar akustiknya Which is Sebenernya Kalo gue Kurang favorit Atau gitar akustik Di pake preamp guys Gue lebih suka Ditodong Karena suara bodi lebih berasa Dan pake chorus ya Preampnya itu ya Gue denger suaranya Martin guys ya Papa kan Ini ngebeatnya nih Kayak gimana Yes Balance nya bagus Balance nya bagus Ini penempatin rada gak biasa guys ya Papa sebelah kiri kuping gue Mungkin empat gue stereo kebalik Tapi gue denger papa di sebelah kiri kuping gue nih guys Seharusnya jadi Jay dibuang ke kanan Si one pill Dia lebih Wide stereo Semua frekuensi diambil sama dia Bass pasti tengah Drum pasti tengah Walaupun overhead di All stereo guys Tone bass nya asik Dia pake pick gak nih guys Tapi soundnya kayak pake finger nih guys Yes pake tangan Ya oke Nah Liat guys Gue pernah bahas gak guys ya Ketika dia main di switch spot Suaranya gak terlalu Plank-plank Bener gak guys Sama dia pake finger Suaranya akan lebih tone Lebih bulet Si Yankee suara dia disini guys Bass nya Tone drum enak Nice Jay Oke Jay man Petikan biasa guys ya Dan dia pake overdrive Kalau suara preamp gitar Langsung dari Di boost Dari preamp gitar Suaranya gak terlalu Ini kayaknya dia pake Stormbox lagi guys Overdrive Dan papa suaranya gak Terlalu respi guys ya Ini suara aslinya dia Mungkin kayak begini guys ya Mungkin di day 6 Ya temen-temen juga pernah bilang kan Dia merubah karakter jadi respi vokal Begitu guys Nice Suaranya clear disini Uh falsete manis Falsete manis Pecah suara Asik Si Jay ngambil nadanya setengah guys ya Jadi rada bluesy disini Nih disini Nice Pake GoPro dia di gitarnya Oh bass line nya gue suka Frekuensinya manis sih Suasana studio berasa banget guys Oh dia gak Dia mulai geser Di bagian Di verse 2 Dia mulai geser Ke bagian belakang nih Yang key guys Makanya suaranya rada treble dikit Middle Weng 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 ya Nice penjiwannya gue suka Selalu day 6 tuh ngebawain Mereka tuh ngebawain Lagu orang pun pake soul guys ya Jadi kita berasa Dapat message lagunya guys Nice banget By the way Mbak Pint gak pake gear nya guys ya Pake cruise wheel sekarang deh Keyboardnya Nice vokalnya Tapi serius nih guys ya Di antara mereka semua nih guys ya Paling vokalnya tuh Paling ciri khas tuh Memang jujur aja guys Si Wonpil guys Nasal voice nya tuh Cempreng-cemprengnya dia guys Nice Pici dikit gak apa-apa Build up Stop Nice Nice Ya papa berubah ya disini ya Vokalnya ya Papa Yoke Ero guys Nice Nice P Falset Wuh yes Oh papa yang setiap stop and stare Di pecah mau papa Harmoni suara 3 di atas ya guys ya Nice Pake delay juga ya guys ya Oke oke Operatornya lu main iseng Dikasih delay disitu Jadi lu main Jadi gak terlalu row-row banget Kemix lah Tapi tone bass nya gue suka Yang ke kemana-mana guys Oke warna sendiri nih guys Yes Yes Wow Yang ke Gue denger Adam Levin sedikit Di bagian si yang ke disini guys Cuma dengan timbre warna Vokal yang beda ya Disini Wah ini juga gitar Sebelah kanan Ini berasa banget Jai banget ya Nih Wah pake delay dia Perlapan Oke angkat lagi Gitarnya jelas ya Gak ditao dong ya Depannya Dia pake direct berarti guys Dan gue suka warna open chord nya ini Dikasih Ini temen-temen Kalo misalkan nanti nanya guys Dia pake apa nih guys Ini sebenernya buat naikin satu nada Dengan bentuk chord yang sama guys Jadi cuman dia next setengah Jadi ditambahin kapu Itu namanya kapu nih guys Yang ada mouse gue Kapu sebutannya guys Dia buat nambahin Cuman biar tidak merubah bentuk chord nya Ditambahin kapu Padahal dia udah next setengah nada Atau gak di chord yang di chief sama si Sungjin ini guys ya Pake delay juga nih ya Yang ke Semua microphone ya Asik ya Gue suka aja guys Soundnya terdengar mentah Tapi ini gue nikmatin sebenernya Mentah-mentah yang terlalu Gak terlalu banyak di mixing Ya kita sebenernya Sebagai operator engineer ya Kita harus dapet source yang bagus Gue udah sering bilang guys ya Gue lebih suka sebenernya Cuman balance aja udah seru guys Gue terlalu banyak EQ Malah akhirnya Ngurangin fundamental Equalizer nya juga guys Jadi mendingan gue bikin Segimana mungkin Gue bisa balance bagus Ya ini hasilnya guys Jadi balance nya udah bagus banget Enak banget Jadi Sungjin di kiri Jay di kanan Yang kiri di tengah sama Dewan Sama One Pill Spread stereo Tapi ini kayaknya blend Pianonya gak terlalu Terlalu keluar guys ya Jadi gue gak bisa denger suara piano ya Sebentar guys Aduh guys thank you banget guys Ini gue gak sabar banget guys Besok kita bareng-bareng Nge-react Mungkin gue akan premiere Negan Trophy nih guys Gue gak tau nih lagu yang pertama Tapi temen-temen Mohon Kasih linknya guys Ya biar gue gak nyasar Dan gue tau lagu apa yang pertama Kita harus react di lagu Negan Trophy Yang besok akan di Premiere nih guys ya Dari channel JYP Temen-temen mungkin bisa bantu nanti Oke guys Thank you do Sekian dulu dari gue Thank you for watching Jangan lupa untuk like Share dan komen di video Jangan lupa untuk pencet tombol Subrake yang banyak guys Biar gue makin sering nge-reactnya guys Thank you Bye-bye 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 Bye-bye